Pemirsa pers di Indonesia berperan dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Catatan sejarah ini diperlihatkan dalam pameran satu abad surat kabar di Medan Sumatera Utara. 80 surat kabar asal Sumatera Utara terbitan tahun 1880 sampai 1949 milik sejarawan Ikhwan Azari dipamerkan di lobi kantor gubernur Sumatera Utara. Pameran ini menyiratkan surat kabar bukan sekedar menyajikan berita namun menampilkan perjuangan wartawan menentang kolonialisme dengan semangat nasionalisme seperti surat kabar Benih Merdeka. Surat kabar Benih Merdeka merupakan surat kabar pertama di Indonesia yang menggunakan kata Merdeka dan mulai terbit pada 20 November 1916 dimulai di Kota Medan Sumatera Utara. Dan hal ini menjadi awal semangat pembebasan Indonesia dari Belonggu Belanda. Tak hanya itu pameran ini mengingatkan kembali akan sosok tokoh pers nasional asal Sumatera Utara Parada Harahap yang dijuluki Raja Delik Pers Indonesia lantaran sering menentang Belanda dalam pemberitaan. Melalui pameran satu abad surat kabar, generasi muda dapat mengetahui jejak perjuangan jurnalistik melawan penjajahan Belanda yang selama ini tidak pernah dituliskan. Saya sangat bangga gitu dengan pejuang-pejuang tanah air. Mereka tidak hanya berjuang menggunakan senjata tetapi juga menggunakan suara melalui surat kabar. Dan betapa dan sangat beraninya mereka bisa menyuarakan sesuatu yang nasionalisme padahal itu masih masa-masa penjajahan Belanda. Bagi kami, para pelajar yang ingin tahu lebih dalam tentang bagaimana pergerakan khusus di Medan, pergerakan kemerdekaan itu sangat sulit. Nah, dengan adanya ini setidaknya kami terbantu. Banyak sekali pengetahuan-pengetahuan sejarah yang kami enggak tahu. Misalkan ternyata si Singamang Arja IX itu pernah menikah dengan ratu di Asahan dan itu ada di koran bintang Batak. Hari Pers Nasional di Sumatera Utara tidak hanya dimaknai sebagai penyebar luasan informasi kepada masyarakat. Namun lebih dari itu, meningkatkan rasa nasionalisme generasi muda. Melalui pameran satu abad surat kabar di Sumatera Utara pada Hari Pers Nasional, semoga membangkitkan rasa nasionalisme kita sebagai generasi muda. Dari Medan Sumatera Utara, Karolina Bangun, Edi Sembiring, Metro TV.